Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini sudah ada 3 pusaka yang diserviskan untuk warongkonya Nah seperti apakah hasilnya Jangan lupa terus ikuti video ini sampai akhir Langsung saja sobat kita akan melihat dari pusaka yang pertama Nah disini ini ada warongko seperti ini ya Ini ada warongko Branggah Jogja Nah ini Ini untuk hasil dari servis warongkonya seperti ini Indah sekali terlihat sangat berkilau ya Nah ini Untuk di kayunya seperti ada motifnya ya ini ya Terlihat ada seperti bermotif seperti ini Nah ini untuk di handle nya Tapi dengan mendak selut merutus sewu Seperti ini untuk hasil dari servis warongkonya Indah sekali jadi sudah sangat layak untuk di koleksi Langsung siap untuk di koleksi Nah sekarang kita coba ya sobat kita lihat untuk pusaka di dalamnya Nah ini ternyata untuk pusakanya disini ini ada pusaka dari dapur tilam upi Untuk pamornya disini ini ada pamor bendo segudo Nah ini ya disini ini Nah berjajar rapi sekali untuk pamornya dan untuk di bagian pangkalnya disini ada pamor kul buntet Nah ini seperti ini Nah untuk pusaka ini ya Pusaka dengan dapur tilam upi ini Ini merupakan salah satu pusaka kesayangannya mas Tony ya Nah kalau apa sih istimewanya Nah ini ya sobat kalau kita lihat Nah ini saya dekatkan Nah ini di pamornya Ini kalau kita rabe Nah ini ya pamornya ini kalau kita rabe seperti ini Ini pamornya timbul sobat semuanya Nah seperti ini Terasa sekali ini Jadi ini kalau kita sentuh seperti ini Ini terasa kalau pamornya disini ini timbul Jadi untuk pusaka ini memang sangat istimewa sekali ya Sekarang kita coba untuk lihat di koleksi yang kedua Ada pusaka apakah ini Nah ini sebelum kita lihat pusakanya Kita lihat dulu untuk hasil dari servis warongkonya Nah ini ya Sama indahnya dengan pusaka yang pertama tadi Nah di pusaka yang kedua ini Ini juga untuk warongkonya menggunakan warongko beranggah Jogja Nah ini ya secara detailnya seperti ini untuk warongkonya Sekarang akan kita buka Kita lihat pusaka yang di dalamnya Nah ini dia untuk pusakanya Nah untuk pusaka kedua ini Ini dari dapur jalat tilam Ini saya dekatkan Nah ini ya Kalau kita lihat disini Ini untuk bilahnya halus sekali dan juga pulen ya Nah ini Nah ini ya untuk besinya sangat pulen dan juga halus Ini untuk disini di pusaka yang kedua ini Ini ada pamor tirto teco Nah ini ya Nah ini kalau kita lihat dari tatanan pamornya Ini sangat rapi sekali ya sobat ya Untuk tatanan pamornya Nah ini seperti ini Pusaka ini juga merupakan salah satu koleksi pusaka kesayangannya dari mas Tony ya Karena memang selain dari besinya yang juga sangat halus pulen Nah disini untuk bilahnya juga masih sangat utuh sekali Pamornya juga begitu ya Pamornya sangat indah Sangat tertata rapi sekali ini untuk tatanan pamornya Nah istimewa sekali untuk di pusaka yang kedua Sekarang kita coba lihat pada koleksi yang ketiga Di koleksi yang terakhir untuk hari ini Nah ini ya untuk di pusaka yang ketiga Nah ini kita hasil dari servis warongkonya seperti ini ya Terlihat sangat indah Untuk warongkonya disini ada warongkogayaman Jogja Nah sobat semuanya untuk di pusaka yang ketiga ini Ini warongkonya masih warongkog asli gawannya ya Jadi kita ketika kita dapatkan pusaka ini Ini sudah dengan warongkonya ini ya Jadi ini belum bukan diganti Masih belum diganti Nah untuk yang pusaka kedua tadi Ini untuk warongkonya itu memang sudah kita ganti dengan warongkog baru Tapi untuk di pusaka ketiga ini Ini adalah warongkog asli gawannya Hanya kita serviskan saja Dan hasilnya menjadi seperti ini Sangat indah sekali Nah ini ya Nah ini kalau di warongkonya sini Terlihat sangat seperti bening sekali ya Nah ini Luar biasa indahnya Seperti ini untuk di warongkonya Sekarang coba akan kita lihat untuk pusakanya Nah ini dia untuk di pusaka yang ketiga Untuk di pusaka yang ketiga ini Nah ini terlihat sangat bagus Sangat indah sekali ya ini ya Pusaka ini baru saja kita dapatkan ya sobat ya Jadi ini koleksi baru di Galeri Bumi Mojo Pahit Ini dari dapur Pandowo Cinarito Untuk pamurnya seperti yang terlihat disini Ini adalah pamur kelengan Nah ya Seperti ini bolak-balik Nah hitamnya juga meles sekali ya Nah ini Disini ini untuk Bilah pusakanya Besinya juga terlihat halus Selain halus Juga untuk di bilahnya juga masih sangat utuh Nah ini ya Seperti ini Jadi sangat istimewa sekali ya Untuk ketiga pusaka kita kali ini Nah ini di pusaka ketiga Pusaka dengan dapur Pandowo Cinarito Untuk pamurnya adalah Pamur kelengan Sobat semuanya Itulah tadi Ketiga pusaka istimewa kita Yang baru saja kita serviskan Untuk warongkonya Sehingga menjadi lebih Indah Lebih layak Untuk di koleksi ya Semuanya terlihat menjadi Lebih istimewa Dengan warongkonya Yang Sangat cantik Sekali ini Oke itu dia Untuk video kita kali ini ya Sobat ya Terima kasih atas Kebersamaan Panjenangan Semuanya Jangan lupa Terus ikuti Youtube channel Dari Galeri Bumi Mojopait Supaya tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Galeri Bumi Mojopait Terima kasih atas Kebersamaan Sobat semuanya Sampai ketemu Di video yang selanjutnya Salam Rahayu